Viral video 11 detik Gisel dan Wijin kembali tersebar, netizen heboh. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Gisela Anastasia kembali menjadi buah bibir karena videonya dengan sang mantan kekasih. Kembali tersebar di Jagadmaya. Publik pun berasumsi kalau mereka masih menjalin hubungan asmara. Wijin pun langsung membuat pernyataan usai video kemesraannya viral secara tidak langsung menyangkal segala asumsi dari warganet atas dirinya dan juga Gisela Anastasia. Lentas seperti apa video Gisela Anastasia yang viral tersebut? Simak ulasannya berikut ini. Video yang menampilkan Gisela Anastasia dan mantan pacar Wijin di platform media TikTok di tempat umum beredar luas. Video tersebut direkam oleh seseorang yang tak dikenal dari jarak jauh yang kebetulan berada di lokasi yang sama dengan keduanya. Dalam video itu, Gisela Anastasia tampak tengah menyentuh wajah Wijin. Selanjutnya, ia terlihat merapikan baju sang mantan pacar. Belum diketahui lokasi pastinya, tetapi keduanya tampak sedang menikmati liburan. Terlihat dari busana casual yang dikenakan Gisela dan Wijin serta orang-orang di sekitarnya. Masih sama babang mantan tulis pemilik akun sebagai caption dalam video. Sontak video tersebut mendulang beragam komentar dari warganet. Banyak dari warganet yang menduga keduanya memang masih memiliki hubungan spesial dan tengah berlibur berdua. Tanggapan Gisela Anastasia dan juga Wijin Sejak viral karena video berdurasi 11 detik tersebut, Gisela Anastasia dan Wijin enggan memberikan komentar apapun. Namun di salah satu unggahan Wijin, berbagai asumsi yang menyurutkannya tersebut akhirnya terbantakan. Saat direkam sedang bersama dengan sang mantan kekasih, Wijin memang tengah menikmati momen liburan. Tidak hanya berdua dengan Gisela Anastasia, tetapi ia juga berlibur dengan teman-teman yang lain. Setelah ditelisik, Wijin dan Gisela tengah menghadiri pesta ulang tahun Semi Simorangkir. Pesta tersebut digelar di Pulau Dewata. Di tengah-tengah acara Wijin tampak berpose dengan Gisela bersama teman-teman yang lain. Pesta ulang tahun mentan vokalis band Chris Patti tersebut diduga dirayakan selama beberapa hari. Weekend bersama keluarga awam merayakan abang at Semi Simorangkir Birthday. Thank you, sudah diajak berlibur semuanya. Love you all, tulis Wijin dalam ugan di akun Instagram pribadinya. Video Gisela viral lagi. Dan jadi tontonan publik, terkuat begini reaksi pertama sang kekasih saat mengetahui video adu rencang dengan pria lain. Video Gisela viral dan ditonton jutaan orang terkuat begini reaksi pertama sang kekasih saat tahu kekasihnya adu rencang dengan pria lain. Skandal video Gisela rasanya masih terus menjadi perbincangan masyarakat luas. Bahkan sepertinya publik menolak lupa soal skandal video seks Gisela tersebut. Seperti yang diketahui, video seks Gisela tersebut diduga dilakukan saat Gisela masih menjadi istri sah dari Gading Martin. Namun video seks Gisela tersebut beredar setelah Gisela bercerai dan mencalin hubungan dengan Wijin. Kisah asmara Gisela Anastasia dan Wijaya Saputra kini memang sudah kandas. Sebelumnya Gisela dan Wijin justru lebih sering pamerkan kemesraan mereka di media sosial. Namun sayangnya kisah cinta mereka tak bisa bertahan hingga kepelaminan. Keduanya secara resmi mengumumkan jika hubungan mereka yang terjalin dua tahun lamanya sudah tak bisa diteruskan. Dengan kompak baik Gisela dan pria yang akrab di sapa, Wijin tersebut sama-sama tak beberkan alasan keduanya putus. Meski kini keduanya sudah menjalani hidup masing-masing, siapa sangka jika Wijin memilih untuk bertahan di tengah isu yang melanda Gisela. Wijin menjadi salah satu yang ikut tersara dalam masalah yang diterpah mantan kekasihnya tersebut. Kejadian video show yang menimpa Gisela justru banyak yang berspekulasi jika Wijin akan meninggalkan ibu satu anak tersebut. Namun ternyata mantan Agnes Mo tersebut memilih untuk tetap bersama dengan Gisela. Secara belak-belakan pemain basket tersebut beberkan reaksinya saat mengetahui mantan pacarnya terlibat dalam video show. Wijin awalnya mengaku mengetahui video tersebut pertama kali dari salah satu seorang temannya. Sudah tak bisa mengelak video Gisela terlanjur tersebar secara cepat. Namun saat itu Wijin sempat enggan merespon kabar yang disampaikan temannya terkait dengan video Gisela tersebut. Hingga suatu ketika Wijin akhirnya memberanikan diri, melihat dan langsung membuat dirinya lemas dan gemetar. Gue ke toilet, gue lihat itu, gue shaking, gemeter, gue lemes, gue sudah gak ada tenaga, gue gak bisa nangis. Gue cuma bisa berdoa dan gue diguatkan saja sama Tuhan. Ungkap Wijin di depan Melanie Ricardo. Menurut penuturan Wijin, kejadian tersebut pun terjadi di saat kebetulan dirinya tengah bersama Gisela. Tak mau makin berlarut dan menduga-duga hal yang tak pasti, Wijin langsung mengajak sang kekasih saat itu untuk berbicara empat mata. Bukan mengelak Gisela, memang mengetahui sosok wanita dalam video tersebut adalah dirinya. Namun usai tahu kenyataan demikian, Wijin dengan logo World tetap berusaha menenangkan sang kekasih dan menerima apa adanya. Waktu itu pas lagi jalan, aku mau ngomong sama kamu sini deh. Ngomong dengan kerendahan hati dan rasa sayang gue ke dia. Gue dapat kabar kayak gini, ungkap Wijin. Respon Gisela seperti biasa, dia nangis, gue cuma bisa peluk dia aja. Gue bilang kamu gak usah takut, gue bakal stay sama lo terus. Sudah yuk kita hadapi sama-sama, tambah Wijin. Wijin bahkan mengaku tak marah dan mengambil hikmah dengan menganggap kejadian tersebut sebagai ujian. Sama sekali anehnya gue gak ada rasa marah. Aneh lo bener, kalau bukan Tuhan gue gak tahu deh. Bungkas Wijin. Meski sempat bertahan, akhirnya hubungan keduanya harus berujung pada perpisahan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.